Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video yang pernah saya upload dua bulan yang lalu Hai itu ternyata saya lupa untuk menaruh link download file dari firmware kofi HG680 untuk kit saya install di b860 jadi disini saya hanya akan eh share link saja TV video ini disini saya sudah mengupload primer kofi ini kita disclaimer dulu di awal primer ini jangan dipakai untuk Oh difungsikan sebagai TV ini murni untuk kita dual boot saja dengan openwrt karena apa karena di primer ini ketika kita install di b860 ini menyebabkan wifi di b860 itu tidak bisa digunakan atau wifi nya nonaktif jadi ketika STP kalian menggunakan b860 ini dipakai saja untuk dual boot tidak saya sarankan untuk digunakan sebagai Android TV Oke disini saya juga sudah menyertakan bootcard maker beserta bootloadernya nanti bisa kalian flash atau install di microSD untuk itu langkah unlock ketika kalian masih STP kalian itu masih berada di firmware original maka ini dibutuhkan untuk langkah awal supaya flashing berjalan dengan sempurna karena banyak sekali kasus flashing gagal dikarenakan saya akan masih menggunakan bootloader aslinya ya untuk membedakan dia pakai bootloader asli atau sudah dirubah itu dari lampunya ya untuk b860 ketika dia berwarna orange itu menandakan sudah pernah diganti bootloader dan untuk STP saya yang ini ini sudah saya install di internal untuk bootloadernya bagi yang lampunya masih hijau ini dibutuhkan bootloader mili HG680 beserta bootcard makernya nanti flash dulu menggunakan bootcard lalu di copy di microSD untuk bootloadernya disini juga ada ke driver yang diputuhkan untuk flash karena ini versi UPT maka saya juga menyertakan UPT disini untuk langkah-langkahnya nanti bisa lihat di video saya yang ini untuk langkah flashingnya nanti untuk link download serta link video saya taruh di deskripsi bagi yang masih bingung nanti bisa berkomentar atau bertanya di kolom komentar ketika Hai nanti banyak yang bingung nanti akan saya buatkan video khusus dan mungkin mungkin kapan-kapan saya upload Oke video ini cukup sekian Hai cuma share link saja Hai karena lupa Oh ya untuk yang menginginkan SD boot atau primer SD boot nanti bisa request saja di kolom komentar bisa saya buatkan sertakan versi primer yang ingin dibuat SD boot lalu ketik di kolom komentar Hai Oke video saya cukup sampai disini sampai berjumpa di video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.